Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Tony Holiday di video kali ini kita akan melihat kondisi terkini dari gili terawangan hari ini tanggal 5 Januari 2023 saat ini saya sedang berada di pantai sebelah timur bagian utara temen-temen di tepatnya di depan labela hotel teman-teman di sini cuacanya hari ini sangat bagus bule-bule atau wisatawan yang berada di gili terawangan hari ini sangat senang teman-teman karena setelah sekian lama hujan mulai kemarin cuaca di gili terawangan sangat bagus dan ini teman-teman bisa lihat bule-bule membawa alat snorkeling karena di areal ini adalah tempat terbaik untuk snorkeling Hai dan disana juga ada juga bule yang mau pergi snorkeling trip di areal sini banyak sekali umbrella umbrella dan lonceng teman-teman dan itu juga gratis teman-teman hanya membeli minuman dan teman-teman sudah bisa duduk di umbrella umbrella yang berada di areal snorkeling ini teman-teman dan kita akan berjalan sedikit lebih utara ini tamu yang akan pergi snorkeling trip teman-teman karena untuk private ada juga yang berangkat sore ada juga yang berangkat siang dan pagi hari tergantung dari tamunya itu teman-teman ini juga banyak sekali turis-turis yang sedang snorkeling di areal ini karena tempatnya sangat bagus teman-teman dari sini sampai pojok ujung utara sana bagus sekali untuk snorkeling dan hampir 100% garansi kita akan melihat kura-kura teman-teman di sini juga banyak wisatawan wisatawan asing yang tidur di bawah umbrella umbrella yang ada dan di sebelah sana juga banyak sekali bule-bule yang mau snorkeling teman-teman akhirnya sangat bersih ada sedikit ombak-ombak tapi tidak seperti beberapa hari yang lalu teman-teman dan cuacanya sempat sangat tidak menukung di areal ini untuk snorkeling teman-teman karena ombaknya besar jadi tidak terlalu bagus untuk snorkeling dan cuacanya juga sering hujan teman-teman di depan sana ada gili meno gili dari trawangan ke gili meno itu sangat dekat teman-teman yang mungkin perenang hebat teman-teman bisa renang karena jaraknya sekitar 600 meter dan tapi karena arusnya lumayan mungkin ceng jadi teman-teman harus agak miring kalau teman-teman mau snorkeling renang dari gili trawangan menuju gili meno saya pernah dua kali mempunyai tamu yang berenang dari gili trawangan menuju gili meno yang satunya bolak-balik dan yang satunya lagi dia menyewapku dari gili gili trawangan mungkin terus diantar ke gili meno dan renang dari gili meno kembali ke gili trawangan tapi bootnya mengikuti dia dari belakang oke untuk snorkeling di area snorkeling area teman-teman itu alat harga untuk menyewa alatnya sekitar 35 atau 30 ribu rupiah untuk satu hari penuh teman-teman jadi sangat gampang akses untuk snorkeling di gili trawangan ini teman-teman tidak tidak usah menggunakan boot atau bayar mahal untuk snorkeling teman-teman bisa hanya menyewa alat di sekitar snorkeling area ini dan teman-teman sudah bisa menikmati indahnya bawah laut di gili trawangan di sini juga banyak sekali tamu yang berada di depan hotel Villa Almanic teman-teman ini juga tamu ini mau pergi snorkeling oke teman-teman terima kasih banyak untuk teman-teman yang belum subscribe mohon bantuannya untuk di subscribe dulu karena subscribe teman-teman sangat membantu channel ini untuk berkembang ke depannya terima kasih banyak sampai disini dulu untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih